Intro Shalom pendengar yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus Kita berjumpa lagi dalam program Waktu Tuduh Bersama Renungan Harian Terbitan Yayasan Luria Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan Ijinkan roh Allah memberi kita hikmat Agar kita dapat semakin mengenal, mengasihi, dan memuliakan Tuhan setiap hari Intro Bagian firman Tuhan yang akan kita baca hari ini adalah dari 1 Petrus pasal 4 ayat 7 sampai 11 Kesudahan segala sesuatu sudah dekat Karena itu kuasailah dirimu dan waspadalah Supaya kamu dapat berdoa Tetapi yang terutama Kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain Sebab kasih menutupi banyak sekali dosa Berilah tumpangan seorang akan yang lain tanpa bersungut-sungut Layanilah seorang akan yang lain Sesuai dengan karunia yang telah diperoleh Sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang Sebagai pengelola yang baik dari anugerah Allah Jika ada orang yang berbicara Baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah Jika ada orang yang melayani Baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah Supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu Karena Yesus Kristus Dialah yang punya kemuliaan dan kuasa Sampai selama-lamanya Amin Pendengar yang mengasihi Tuhan Ayat yang kita renungkan secara khusus hari ini Adalah dari 1 Petrus pasal 4 ayat 7 Kesudahan segala sesuatu sudah dekat Karena itu kuasailah dirimu dan waspadalah Supaya kamu dapat berdoa Renungan hari ini berjudul Panik atau menguasai diri Beberapa waktu lalu Muncul pemberitaan dari banyak lokasi Mengenai aktivitas panic buying Yang dilakukan oleh banyak orang Mulai dari masker Alat kesehatan Makanan dan minuman Hingga vitamin yang diakini dapat melindungi dari COVID-19 Masalahnya Akibat aksi borong barang tersebut Ada orang lain yang lebih membutuhkan Tetapi tidak kebagian barang karena habis Mirisnya Sebagian dari pemborong itu memanfaatkan Untuk usaha Dengan mengeruk keuntungan besar Dengan memasang harga lebih tinggi Dari harga di pasaran Rasa panik Memang membuat orang bertindak di luar nalar Yang tak jarang dipicu oleh kekhawatiran berlebihan Sebenarnya Sedikit saja mau menenangkan diri Lalu berpikir dengan cernih sambil berdoa Niscaya Rasa panik yang menyerang dapat berkurang drastis Nasihat semacam inilah Yang diberikan Petrus kepada penerima suratnya Sebagai langkah agar mereka dapat merespon kesudahan zaman dengan tenang Tanpa ketenangan Orang akan mudah menjadi panik Bahkan dapat terombang ambing oleh rupa-rupa angin pengajaran Yang juga mewarnai akhir zaman Orang yang panik juga tidak dapat berkonsentrasi berdoa Karena hati dan pikirannya sedang tidak bisa fokus Hari ini Kesudahan zaman semakin dekat Dibandingkan dengan saat Petrus menuliskan suratnya Namun Nasihat agar umat Tuhan belajar menguasai diri Menjadi tenang dalam segala sesuatu Dan tidak melupakan pentingnya berdoa Tetap menjadi kunci bagaimana kita dapat menjalani akhir zaman ini Dengan kesiapan yang lebih baik Kepanikan dan penguasaan diri Tidak dapat berjalan dalam waktu bersamaan Pendengar yang mengasihi Tuhan Apakah Anda diberkati melalui renungan harian? Jadilah berkat dengan mendukung pelayanan kami Dukungan Anda dapat disampaikan melalui rekening Bank BCA Nomor 4565 008880 Atas nama Yayasan Pelayanan Gloria Informasi lebih lanjut mengenai renungan harian Dapat dilihat di situs web kami Renunganharian.net Tuhan Yesus memberkati dan menjadikan Anda berkat di hari istimewa ini Cialo Terima kasih telah menonton!